Sekretaris Komisi 2 DPR Provinsi Jawa Barat Yunan Dar Eka Perwira menilai Balai pengujian dan sertifikasi mutubarang mempunyai kedudukan yang strategis ketika pemerintah serius untuk mendorong pertumbuhan produk komunitas di Jawa Barat Namun amat disayangkan belum optimal karena sarana dan prasarana yang masih minim dikarenakan merupakan balai yang baru Sekretaris Komisi 2 DPR Provinsi Jawa Barat Yunan Dar Eka Perwira menilai Balai pengujian dan sertifikasi mutubarang mempunyai fungsi yang strategis ketika pemerintah serius untuk mendorong pertumbuhan produk komunitas di Jawa Barat Tidak hanya memberikan pelayanan untuk menjaga kualitas mutu tetapi juga memberikan jaminan produk yang ada sudah sesuai dengan standar yang diterapkan oleh berbagai negara termasuk standar nasional Indonesia Namun begitu Yunan Dar menyayangkan belum optimalnya balai pengujian dan sertifikasi mutubarang melalui pelayanan kepada masyarakat yang disebabkan sarana dan prasarana yang masih minim dikarenakan merupakan balai yang baru Seperti halnya balai pengujian dan sertifikasi mutubarang agro yang bisa digunakan oleh masyarakat dan industri untuk menguji kualitas mutu dari produk-produk pertanian seperti beras, kopi, teh, kakao, dan juga yang lainnya Jawa Barat yang saat ini sedang mendorong tumbuhnya industri kopi keberadaan balai pengujian dan sertifikasi mutubarang agro sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kopi di Jawa Barat Dengan memberikan kemudahan kepada para pelaku bisnis kopi secara lebih efisien bisa menjaga kualitasnya bahkan meningkatkan kualitasnya sehingga dapat bersaing dengan produk kopi dari daerah lain atau bahkan dari luar negeri Nah ketika beralih fungsi sekarang menjadi untuk menjaga mutu dari barang-barang produk agro ini memang saya kira masih dalam proses transisi jadi masih banyak hal yang perlu dipersiapkan ke depannya walaupun prospeknya sangat cerah misalnya untuk kopi saja masih diperlukan peralatan-peralatan yang memang nanti bisa digunakan untuk menguji kualitas kopi dan itu perlu diadakan segera saya kira karena saat ini momentum yang tepat untuk mendorong industri kopi di Jawa Barat Kedepannya Yunana berharap pemerintah provinsi Jawa Barat bisa segera melengkapi peralatan untuk pengujian dan sertifikasi mutubarang agro tersebut agar para pelaku usaha agro di Jawa Barat bisa memiliki nilai jual yang tinggi dan bisa menembus pasar internasional Saya kira pemerintah harus terjun lebih dalam lagi terlebih luas lagi untuk membantu para pelaku komoditas di Jawa Barat khususnya melalui balai-balai seperti ini jadi ini balai akan menjadi satu fasilitas strategis ke depannya ketika memang pemerintah serius untuk mendorong pertumbuhan produk komoditas Jawa Barat Humas TPR Depo Visi Jawa Barat melaporkan ke depannya atau misalnya akar wangi komoditas Jawa Barat faucita Terima kasih telah menonton